Selamat sore, selamat menikmati. Selamat sore, sahabat Humas Polda, Papua, salam presisi. Saya, Briptu Andi Enawati, akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda, Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasilet Polda, Papua. Penantian masyarakat Kiwirok akhirnya berakhir, terlihat saat mereka bisa kembali ke kampung halamannya di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Rabu Siang. Kedatangan 18 masyarakat ini pun mendapat sambutan hangat dari para aparat keamanan yang ada di Kabupaten Kiwirok, yakni personil gabungan TNI dan Polri. Dan Posat Gas Preventif AKP Budi Suriono mengatakan, dengan kehadiran warga di sini berarti sudah menjadi tanggung jawab aparat keamanan TNI maupun Polri yang ada di Distrik Kiwirok. Pihak Satgas Damai Kartens juga telah menyiapkan bantuan berupa bahan makanan dan alat masak untuk masyarakat. Pertanyaan Bapak-Bapak sudah sampai di sini menjadi tanggung jawab kami bersama atkam yang ada di Kabupaten Pegunungan Polri. Sudah disampaikan banyak lembutan dari Bapak. Padahal Bapak Adi Arianto tentang hal-hal apa. Yang pasti Bapak-Bapak sudah diberkali nanti dengan radio. Setiap apapun yang mau disampaikan, yang mau dilakukan, tolong disampaikan. Contohnya Bapak-Bapak mau pergi dari Bapak mau ke sini. Bapak, kita mau ke pos. Berapa orang disampaikan. Dengan satu catatan, Bapak-Bapak boleh ke sini tapi tidak masuk dalam area pos. Pasan saya itu. Terus kedua, nanti setelah ini akan kita serahkan bahan-bahan makanan untuk Bapak-Bapak semua. Termasuk alat-alat kapur, termasuk nanti gadget, sama toren penampung air. Nanti termasuk alat makan ini, punya Bapak silahkan dibawa. Alat makan ini punya Bapak, nanti silahkan dibersihkan, kemudian dibawa ke sana. Nanti akan kita ambilkan barang-barangnya yang ada di dalam, yang sudah kita amankan sementara. Nanti saya serahkan, silahkan nanti dibawa ke sana. Kalau tidak bisa satu kali bawa, ya nanti dibawa dulu antar. Mana yang perlu dibawa, dibawa dulu. Kalau sisanya barang kali besok, kamu diambil, silahkan. Di saat yang bersamaan, perwakilan masyarakat pengungsi Yuspani Nawipa mengucapkan rasa syukur karena telah tiba kembali di distrik Kiwirok. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yang telah berupaya menjaga Kiwirok selama satu tahun dua bulan. Dan juga telah memberikan bantuan sembako serta kebutuhan lainnya. Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan pimpinan penyertaanmu. Engkau menyertai kami dari Yoksibil, bermalam di Kubikok sampai berangkat, tiba di Kiwirok. Dengan keadaan kami, dengan damai sejahtera karena berkatan anugerah dan kasih setiamu. Sehingga kami boleh ketemu dengan satga satuan yang ada di Kiwirok yang selama satu tahun dua bulan yang terada di tempat ini. Mereka berjaga, lindungi karena berkatan anugerah itu. Sehingga kami tiba di tempat ini dengan keadaan yang aman, damai. Karena berkat pertolongan Tuhan. Sehingga boleh kami di tempat ini. Dan saat ini juga kami akan mencicipi berkat jasmani yang sudah disediakan oleh satga satuan yang ada di Kiwirok ini. Sebagai bentuk ungkapan syukur atas suksesnya Panen Raya Sayurkol, Bidmas Token of the My Cartons bersama Pemda Dogi Yai dan juga masyarakat menggelar acara bakar batu di Kampung Bomomani, Distrik Mapia, Kabupaten Dogi Yai, Rabu Siang. Kegiatan Panen Raya tersebut merupakan bentuk implementasi dari suksesnya program kesejahteraan untuk anak negeri atau kasuari yang dipimpin langsung oleh Wakasatgas Bin Mas Noken, Kombes Poli Yamin Dian Priyono, didampingi Kapolres Dogi Yai, Kompol Samuel D. Tatiratu, Asisten 2 Pemda Kaupaten Dogi Yai, Basri, Kepala Distrik Mapia Yohanes Butu, dan dihadiri masyarakat setempat. Wakasatgas Bin Mas Noken, Kombes Poli Yamin Dian Priyono mengatakan, keberhasilan dari semua yang telah dilakukan ini dapat diraih dengan kebersamaan baik Polri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Selain itu, Bin Mas Noken berperan membantu masyarakat dengan berkolaborasi bersama pemerintah serta unsur TNI Polri melalui program komunikasi Tokoh Elit Kamtik Mas atau KOTEKA. Tak hanya program kasuari dan KOTEKA, di tengah perayaan acara bakar batu, kepedulian Ops Damai Kartens juga terlihat dengan digelarnya pelayanan kesehatan secara gratis bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Dogiai. Kita berharap ke depan rasa syukur ini akan tetap berlanjut untuk kita semuanya. Ada Pak Polisi, oleh Pak Kapolres, ada Pak TNI Polri, silakan berkolaborasi yang baik. Karena TNI Polri tidak mungkin bekerja secara optimal tanpa ada tanggungan dari masyarakat setempat, itu 0%. TNI Polri berhasil dalam menjalankan tugas pokok-kumprinya tanpa ada tanggung tangan dari masyarakat, itu tidak mungkin berakhir. Maka dari itu, melalui momen kegiatan syukuran bakar batu ini, bisa kita perhatikan kerjasama baik pemerintah daerah, masyarakat yang sudah selesai, nebi, maupun dobi. Akan supaya apa, berbantu, bisa menjadi lebih baik-baik. Jalin kedekatan bersama masyarakat, Satgas Bin Mas Noken Ops Damai Kartens 2022 menggelar Pesta Adat Bakar Batu di Intancaya pada Ragu Siang. Dalam momen ini, kebersamaan Polri bersama masyarakat sangat kental buat merayakan momen bahagia Pesta Adat Bakar Batu yang tepatnya di gereja Santo Petrus Agapa. Bin Mas Noken sendiri menyiapkan 4 ekor babi untuk masak bersama masyarakat. Tujuan dari Pesta Adat Bakar Batu sendiri adalah sebagai bentuk kebersamaan antar Polri dan masyarakat serta mempererat tali persaudaraan di Kaupaten Intan Jaya. Kasatgas Gakum Ops Damai Kartens, Kombes Polgatot Suprastio mengatakan, tradisi bakar batu ini merupakan kegiatan yang positif untuk mempererat tali persaudaraan antara anggota Satgas dengan masyarakat. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa anggota Satgas Ops Damai Kartens 2022 diterima baik oleh masyarakat Kaupaten Intan Jaya dan sekitarnya. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara Pakar Batu yang nanti akan dilaksanakan pada siang hari nanti. Saya terima kasih kepada Mas Madoga yang sudah mendukung Polri, TNI untuk menjaga keamanan yang ada di wilayah khususnya di Sukapai ini. Sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Sukapai semuanya. Mari kita jaga ketetipan menjelang 1 Desember atau nanti menjelang hari Natal. Sementara itu, Kepala Pengurus Gereja Santo Petrus Agapa Agustinus Sondegao Apresiasi kegiatan yang dilaksanakan Satgas Ops Damai Kartens. Kita bakar batu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Damai Kartens karena menumpangkan babi 4 tekor. Setelah itu kami sebelum buka, kami ucapkan terima kasih kepada Damai Kartens dan supaya kami masak. Setelah itu nanti kami bagi-bagi untuk masyarakat. Sahabat Humas, Polda, Papua berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan live kita pada hari ini. Saya beri Tuhan di Anawati, pamit undur diri, tetap puas pada dan salam presisi. Tuhan di Anawati,